Ya pemirsa ratusan warga di Kecamatan Balung, Kabupaten Jember mengikuti solat gerhana bertepatan dengan momen gerhana matahari hibrida kami siang. Jumaat yang didominasi para pedagang tampak antusias sebab gerhana matahari kali ini terjadi di akhir bulan Ramadan sehingga jadi momen tepat untuk meminta ampunan dan lebih mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta. Solat gerhana dilakukan warga di berbagai titik di Kota Jember bertepatan dengan momen gerhana matahari hibrida kami siang. Salah satunya di Masjid Raya Darul Mutakin yang berlokasi di depan pasar Kecamatan Balung. Meski tidak termasuk dalam wilayah lintasan gerhana matahari total, namun Jumaat yang didominasi para pedagang tampak antusias mengikuti solat sunnah berjamaah di masjid ini. Sebelum solat dimulai, Imam Masjid tampak menjelaskan terlebih dahulu tentang tata cara solat. Solat gerhana sendiri digelar sekitar pukul 10 lewat 45 waktu Indonesia Barat bertepatan dengan momen gerhana di wilayah Jember. Solat gerhana dengan dua jumlah rokaat berlangsung cukup husyuk dan dilanjutkan dengan membaca doa-doa istighfar dipimpin oleh Imam. Warga mengaku antusias mengikuti solat gerhana sebab fenomena langka ini terjadi bertepatan dengan akhir bulan Ramadan, sehingga jadi momen tepat untuk meminta ampunan dan lebih mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta. Selanjutnya kita beri keselamatan. Tidak pernah selah spot SAMU ket 12 kali ini lihat gerhana, kan jarang, gerhana matahari, dan tidak emerging prediksi. Hai baik-baik ini dari mana saja warga yang datang di sini dalam sekitar pasar terpasar pedagang-pedagang juga saya juga pedagang pasarnya atau memang juga ingin tahu di mana matahari itu gimana jam berapa akhirnya ya teman-teman tadi itu jam 10.45 itu baru kita laksanakan di malam ini ya itu pengalamanlah selanjutnya nanti kita di akhirat tadi kita yang sama Tunggu jadi kami-kami ini bisa mengikuti sama gerhana matahari fenomena gerhana matahari hibrida di wilayah Kabupaten Jember ditandai dengan meredupnya sinar matahari selama beberapa menit dan sempat menjadi perhatian masyarakat dari Balung, Baron El Sahafi mengabarkan untuk KJTV terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!